Intro Lalu bagaimana ujungnya suara NU dan juga membaca calon pemimpin Jawa Timur ke depan? Pak Mas Duki, Pak Dwi terlebih dahulu. Ya bagi kami Mbak dari NU ya, dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, selalu melihat dua hal ya dari proses demokrasi itu. Yang dibicarakan oleh Mas Carding, Mas Nusron, dan kawan-kawan sebagai partai politik itu kan sebenarnya adalah prosedural politik ya dalam demokrasi. Dan itu bagus lah saya kira. Supaya harapan kami dari BBNU itu bagaimana antar partai politik itu bertarung secara sehat dan mudah-mudahan umat di bawah tidak menjadi korban gitu ya. Karena dibalik prosedural politik, demokrasi itu ada yang disebut dengan substansial politik. Substansial politiknya apa? Ya itu tadi, bagaimana agar rakyat sejahtera, bagaimana keadilan digapai. Sebenarnya bagi BBNU sebenarnya tujuan yang terkait dengan substansial demokrasi itu yang sebenarnya lebih penting buat kami. Jadi Alhamdulillah kalau Pak Saiful bisa maju, Alhamdulillah kalau Pak Ibu Khafifah bisa maju, mungkin Pak Azwar Anas bisa gabung misalnya seperti itu. Ya mau gue aja, tapi yang terpenting bagi kami rakyat aman dan bisa tersediahterakan. Itu yang jadi perintah. Itu yang jadi garis bawah terpenting. Pak Bukadir. Ya, jadi saya sepakat bahwa politik kita tujuannya adalah Jadi seluruh pemimpin dipilih itu untuk kepentingan kemaslahatan. Saya kira itu. Dan kita juga tidak akan memilih orang yang sembarangan. Kita milih orang yang sudah punya trade record yang jelas, bersih, dan punya kemampuan kepemimpinan. Dan menurut saya, kalau boleh usul sama PBNU, PBNU harus memperhatikan arus bawah. PWNU, PCNU, dan para Kiai. Sehingga saya tidak mendorong PBNU dalam politik praktis, tetapi sebagai organisasi, tujuan organisasi itu kan mencapai, mewakili aspirasi masyarakatnya. Dan kami optimis bahwa pilihan terbaik untuk hari ini kader NU adalah Pak Sefula Yusuf. Syukur-syukur Mbak Hofifa tetap jadi Menteri Sosial, karena itu dua-duanya aset kita. Oke, baik. Silahkan Pak Sosron. Kualitas demokrasi itu diukur dari kualitas pemimpinnya. Kalau kita ini pilkada, sedang dalam rangka mencari pemimpin, dan kita sedang berusaha meningkatkan kualitas demokrasi kita, maka salah satu parameter demokrasi itu dianggap berkualitas atau tidak, adalah output daripada pemimpinnya. Itu jauh lebih baik atau tidak. Membawa harapan lebih banyak atau tidak. Data-data membuktikan bahwa selama 10 tahun, pemerintahan di Jawa Timur itu tingkat angka kemiskinan tidak beranjak berkurang. Tingkat pengangguran tidak beranjak berkurang. Tingkat daripada kesejahteraan rakyat tidak beranjak berkurang. Pertumbuhan ekonomi juga tidak pernah melampaui di atas rata-rata nasional. Artinya, kualitas pemimpin itu dan kualitas demokrasi itu akan terdorong kalau muncul pemimpin baru. Nah, pemimpin baru itulah yang mempunyai kekuatan strong leadership tadi. Dan membawa anggap keubahan dan harapan baru itu. Dan saya yakin, figur itu ada di dalam diri Ibu Wafifah. Oke, ini udah mulai kampanye dulu akhirnya. Seakhir, Pak Kadari. Begini, kalau kita bicara Jawa Timur, maka kita bicara tentang rumahnya Nahdiyin. Karena itu saya kira amat sangat wajar apabila gubernur Jawa Timur berikutnya itu datang dari kalangan Nahdatul Ulama. Nah, apakah ini akan betul-betul menjadi kesana? Menurut saya per hari ini, sudah hampir jadi ini. Dua-dua calon yang muncul itu adalah dari Nahdatul Ulama. Nah, kalau betul-betul mau jadi, mau yang Saifullah yang menang, mau Khopiwab yang menang, kan sama-sama itu. Yang menangin. Gas Pak Kadir Karding, tugas Pak Nusron, semua pada hari ini tugas Saifullah Yusuf, Bu Khopiwab, itu datang kepada Bu Megah, datang kepada Pak Prabowo, tolong PDIP, PDI Perjuangan, dan Gerinda jangan mengajukan calon gubernur. Sehingga nanti calon gubernurnya itu tinggal Nahdatul Ulama saja. Mungkin saya selesai, selesai. Oke, baik. Terima kasih banyak para narasumber, tepuk tangan sekaligus untuk para narasumber kita pada malam hari ini. Oke, kita lihat mana yang akan dipilih oleh warga Jawa Timur untuk menjadi pemimpin mereka. Pemirsa, dua kader terbaik, Nahdiin, bersaing menjadi pemimpin. Masa Nahdatul Ulama kini dipusaran dilema, bahkan bisa saja terbelah. Meski Restukiai layak diburu, tapi program Jitu tetaplah nomor satu. Berbut kuasa bagi Nahdiin bukan perkara kemarin, karena kompetisi yang sehat mestinya bisa dijamin. Berkompetisilah secara bermartabat agar tercapai masalahan bagi umat. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.